Hai pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang determinan matriks mungkin sebagian besar sudah tahu ya determinan matriks biasanya yang kalian kenal baru yang dua kali dua gitu ya dua kali dua atau tiga kali tiga mungkin juga pernah dipelajari dulu di SMA sekarang bagaimana kalau menentukan sebuah determinan dari matriks tapi misalkan nanti ukurannya 4 kali 4 5 kali 5 dan seterusnya lalu sebenarnya definisi dari determinan itu apa sih gitu ya definisi dari determinan itu apa kenapa determinan itu rumusnya ad min bc gitu ya kalau yang dua kali dua akan kita bahas di pertemuan kali ini determinan definisinya misalkan A itu matrik bujur sangkar atau matrik bersegi maka fungsi determinan A dinyatakan oleh data dan data didefinisikan sebagai jumlah semua hasil kali elementer elementer bertanda dari A jadi untuk determinan itu sebenarnya dia suatu fungsi ya fungsi fungsinya biasanya kita simpulkan itu data fungsi apa yaitu fungsi sebagai jumlah semua kali elementer bertanda dari A apa itu hasil kali elementer bertanda nah kita lanjutkan nah kita lihat dulu hasil kali elementer itu apa hasil kali elementer adalah hasil kali yang berbentuk A1 C1 A2 C2 sampai AN CN dimana C1 C2 sampai CN adalah permutasi himpunan 1 2 dan seterusnya sampai AN jadi kita mau mendefinisikan disini hasil kali elementer yaitu hasil kali yang berbentuk itu tadi dimana C1 sampai CN itu permutasi himpunan dari 1 2 sampai CN nah sekarang apa sih permutasi himpunan disini muncul lagi permutasi himpunan oke nanti kita lihat permutasi himpunan itu apa terus disitu tadi ada kata-kata hasil kali elementer sedangkan hasil kali elementer bertanda nah sekarang ada tandanya bertanda dari A adalah hasil kali elementer A1 C1 A2 C2 AN CN dikali dengan plus 1 atau minus 1 tanda plus 1 jika banyaknya inverse yang terjadi adalah genap dan minus 1 jika banyaknya inverse yang terjadi adalah ganjil sebuah inverse dikatakan terjadi dalam permutasi ini ini diartikan C1 sampai CN jika sebuah bilangan bulat yang lebih besar mendahului sebuah bilangan yang lebih kecil oke mungkin masih di awang-awang ya nanti kita kasih contoh biar tahu maksudnya ini apa oke misalkan kita punya matrik A ya 2 kali 2 A11 A12 A21 A22 mungkin kalau kalian sudah tahu ya rumusnya berarti A11 kali A22 dikurangi A21 dikali A12 itu yang sudah kalian kenal nah sekarang kalau pakai menggunakan definisi tadi sebenarnya gimana sih itu ya kenapa kita bisa menemukan rumus biasanya A D min B C itu sebenarnya dari mana sebenarnya dari rumusnya tadi pertama ada permutasi ya permutasi ukurannya ini tadi kan 2 kali 2 gitu ya maka permutasi yang ada ini kita lihat permutasi ini permutasi himpunan dari 1 sampai N pertama ada permutasi himpunan 1 sampai N maka kalau ukuran 2 kali 2 berarti ya 1 dan 2 gitu ya maka disini kalau kita bikin permutasinya itu permutasi itu kan susunan ya semua susunan yang mungkin kalau ada 1, 2 ya kemungkinannya 1, 2 atau 2, 1 nah itu dulu permutasi lalu ada hasil kali elementer hasil kali elementer itu berarti tadi yang ada A1, A2 terus yang belakang ini sesuai permutasinya ya kan coba kita lihat lagi kembalikan aja ke definisi ini ya A1, A2 sampai AN A1, A2 sampai AN terus yang belakang itu tinggal permutasinya tadi C1, C2 sampai CN nah itu nah kalau disini ya A1, A2 A1, A2 terus ini tinggal ngikutin 1, 2 berarti A1, 1, A2, 2 terus A1, A1, 2, A2, 1 oke ini tentang hasil kali elementer ini tadi permutasi lalu banyaknya inverse nah banyaknya inverse coba dilihat banyak inverse tadi maksudnya apa banyaknya inverse itu sebuah inverse sebuah inverse dikatakan terjadi dalam permutasi ini diartikan jika sebuah bilangan yang lebih besar mendahului nah jadi terjadi sebuah inverse itu jika ada bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil nah berarti kalau yang ini enggak ada inverse ya nah kan ini 1, 2 enggak ada yang besar mendahului kecil enggak ada nah tapi disini ada gitu ya disini ada bahwa 2 itu mendahului 1 yang lebih besar mendahului 1 maka banyaknya inverse disini 1 ini banyaknya tadi genap atau ganjil berarti ini genap ini ganjil nah terus kalau ganjil tadi negatif ya disini tadi positif itu jika banyaknya inverse genap negatif jika banyaknya inverse itu kan ganjil nah maka disini A1, 1, A2 ini genap maka ini plus ini ganjil lalu setelah itu determinan tadi tinggal dikembalikan lagi determinan tadi determinan tadi determinan tadi itu jumlah ya kan setelah itu tinggal jumlah jumlah semua hasil kali elementer bertanda jumlah semua hasil kali elementer bertanda nah ini kan hasil kali elementer bertanda Ini hasil kali elementer bertanda Hasilnya ini tinggal di jumlah Maka kita dapat Determinan dari A Itu sama dengan A11 A22 min A12 kali A21 Sebelum kita lanjutkan yang 3 kali 3 Silahkan kalau ada yang mau bertanya yang 2 kali 2 Silahkan Itu kan ada genap ganjil ya Pak Terus abtors itu yang kata banyaknya inverse 0 Terus sampingnya genap atau ganjil genap Itu kenapa Pak Yang baris pertama Genap ganjil itu ya Iya Pak Genap ganjil tadi Itu berdasarkan banyaknya inverse yang muncul Nah disini tadi kan dikatakan Bertanda plus Inverse itu jika inverse yang terjadi adalah genap Minus 1 jika inverse yang terjadi itu ganjil Nah inverse yang terjadi ini kan ada sebanyak 0 Ini kan enggak ada inverse ya Ini kan enggak ada inverse Maka dia itu genap Kalau ini tadi inverse nya ada 1 2 itu melebihi 1 Ini ada 1 Maka ini ganjil Iya Pak Oke oke Paham Makasih Pak Oke ada lagi Kalau tidak kita lanjutkan yang 3 kali 3 ya Nah sekarang 3 kali 3 Berarti ini himpunan kita Kita punya 1 2 dan 3 ya Oke Kita susun dulu permutasinya ya Permutasinya ada 1 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1 Nah sebanyak ada 6 ya Jadi kan sebenarnya ini permutasi 3 dari 3 ya kan Kita menyusupi 3 dari 3 atau sebenarnya langsung aja n faktorial Jadi kalau kita punya ukuran 3 kali 3 gitu Atau sebanyak n Maka nanti banyaknya permutasi itu ada sebanyak 3 faktorial 3 faktorial itu kan sama dengan 6 ya Maka ada 6 kemungkinan 6 kemungkinan itu apa saja Pertama 1, 2, 3 Jadi kamu data aja seluruh kemungkinan yang ada 1, 2, 3, 1, 3, 2 Nah ini yang depannya 1 Sekarang yang depannya 2 2, 1, 3, atau 2, 3, 1 Terus sekarang yang depannya 3 3, 1, 2, atau 3, 2, 1 Nah ini Ini banyak permutasi Terus hasil kali elementarnya tinggal menyelesaikan ya Menyesuaikan yang belakang ini A1, 1, A2, 2, A3, 3 Nah kalau yang depan selalu ya 1, 2, 3, A1, 1 A1, 1 A2, 3 A3, 2 Yang ini A1, 2 A2, 1 A3, 3 A1, 2 A2, 3 A3, 1 A1, 3 A1, 3 A2, 1 A3, 2 A1, 3 A2, 2 A3, 1 Sekarang kita lihat banyaknya inverse Nah ini apakah ada bilangan yang lebih besar mendahului yang kecil? Tidak ada ya Ini 1, 2, 3 Nah terus ini ada 3 mendahului 2 Lebih besar itu harusnya yang kecil itu di depan Ini ada yang besar mendahului yang kecil Nah maka disini ada 1 ya 3 mendahului 2 Maka ada 1 Terus ini ada 2 mendahului 1 Ada penyek 1 Nah yang ini itu ada 2 2 itu apa? 2 itu ini 3 mendahului 1 Dan 2 mendahului 1 Sekarang ini ada 2 3 mendahului 1 Dan 2 mendahului 3 Berarti banyaknya ada 2 Ini banyaknya ada 2 juga 3 mendahului 2 3 mendahului 1 Ini ada 3 2 mendahului 1 3 mendahului 1 3 mendahului 2 Berarti banyaknya ada 3 Oke berarti yang pertama Satu 0 itu genap Satu 1 ganjil Dua itu genap Tiga itu ganjil Tinggal kita kasih tanda Kalau yang genap tadi positif Kalau yang ganjil negatif Nah inilah elemen bertandanya Berarti determinan tinggal jumlahan dari hasil kali elemen bertanda ini Maka diperoleh Rumusnya A1 1 A2 2 A3 3 Dikurangi A1 1 A2 3 A3 2 Dikurangi A1 2 A2 1 A3 3 Ditambah A1 2 A2 3 A3 1 Ditambah A1 3 A2 1 A3 2 Dikurangi A1 3 A2 2 A3 1 Seperti itu Nah Itu ya Kalau kita gunakan definisi untuk mencari determinan Jadi kita kembalikan lagi ini ke definisi kebentuk awal Oke silahkan Ada yang mau tanya sebelum kita lanjut Pak mau bertanya Tadi gimana ya Pak Cara biar tahu permutasi itu ada 6 permutasi gitu Pak pakai ini aja rumus Sebelah kan permutasi N dari N ya Atau langsung aja N faktorial Jadi N faktorial Misalkan kita punya ukuran 3 kali 3 Ya berarti 3 faktorial Berarti kan ada 6 Misalkan nanti ukuran matriksnya 4 kali 4 Ya berarti 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1 Jadi pakai N faktorial saja Sudah lagi Pak Ya silahkan Untuk Urutan ini tuh tidak bermasalah ya Pak Misalkan saya A1 1 A2 1 A3 1 Seperti itu dulu Pak Yang bagian mana? Hasil kali elementer Iya Pak hasil kali elementer Sebenarnya gak masalah Kan dia dikali ya Dia dikali jadi gak masalah Tapi supaya dia urut Ya kita Ini aja yang depan tuh A1 2 3 gitu kan 1 2 3 Terus Yang belakang itu tinggal Menyesuaikan permutasi kita A1 1 A1 1 A2 2 A3 3 Ya lebih baik Sesuai urut itu Atau sebenarnya tidak urut pun Tidak masalah Karena kan perkalian ya Perkalian tuh A kali B Sama dengan B kali A Sama saja Gitu Tidak lagi Baik Pak terima kasih Cukup ya jelas Ini kalau kita menggunakan Jadi memang Awalnya dari definisi Jadi memang Dibiasakan Awal itu muncul definisi Baru Setelah itu Nanti kita kembangkan Metode yang lainnya Misalkan Nanti kita turunkan Teorema Atau yang lain sebagainya Oke Masalah baru muncul Gitu ya Bagaimana untuk Kukarannya lebih dari 3 kali 3 Nah kita 3 kali 3 Tadi aja sudah Sebanyak 6 ya 3 faktorial itu ada 6 Nanti kalau 4 faktorial Berarti ada 24 suku Bayangkan Kita nyari perkalian tadi 24 suku Ada 5 Berarti 5 faktorial Maka Ya Jadi susah gitu ya Atau tidak efektif Kalau tetap dengan cara Seperti di atas Pakai definisi Untuk ukuran matrik Yang lebih besar Dari 3 kali 3 Menjadi kurang efektif Dan lebih Rumit Oleh karenanya Dikembangkan Metode perhitungan Determinan Yaitu dengan Ekspansi Kofaktor Reduksi Baris Menggunakan OBE Dan gabungan Dua metode Di atas Nanti ada 3 Ekspansi Kofaktor Reduksi Baris Menggunakan OBE OBE yang sudah kalian kenal Dan nanti Atau bisa juga Gabungan Kedua metode Tersebut Kita lanjut Ke Ekspansi Kofaktor Dulu ya Oke Pada metode ini Dikenal Beberapa Istilah Antara lain Minor Dan nanti ada Kofaktor Minor Elemen Aij Mij Yaitu Determinan Yang didapat Dengan Menghilangkan Baris Ke I Dan kolom Ke C Matrix Awalnya Nah Jadi Minor Elemen Aij Minor Itu Simbolnya Mij Minor Elemen Aij Simbolnya Mij Yaitu Determinan Yang didapat Dengan Menghilangkan Baris Ke I Kolom Ke C Jadi Nanti Misalkan M11 Berarti Baris Pertama Kolom Pertama Itu Dihilangkan Dicari Determinannya Itu Minor Kalau Kofaktor Kofaktor Itu Disimpulkan Cij Rumusnya Min 1 Pangkat 1 I Plus J Mij Nah Jadi Kofaktor Itu Sama Minor Dikali Tanda Nah Tandanya Dapat Dari Min 1 Dipangkatkan I Plus J Setelah Kofaktor Nah Sekarang Ekspansi Kofaktor Jika A Matriks Bucur Sangkar Berukuran N Kali N Maka Dengan Metode Ini Perhitungan Determinan Dapat Dapat Dilakukan Dengan Dua Cara Yaitu Bisa Pakai Ekspansi Baris Bisa Juga Ekspansi Kolom Nah Misalkan Disini Kita Pakai Ekspansi Baris Ke I Ekspansi Baris Ke I Kalau Baris Ke I Berarti Nanti Tinggal Ai Sepanjang Baris Ke I Maka Nanti Ada Ai 1 Ai 2 Ai 3 Sampai A In Nah Setiap Sukunya Tadi Dikali Sama Kofaktor C I 1 Berarti Ai 1 Dikali Ci 1 Ai 2 Dikali Ci 2 Ditambah Ai 3 Dikali Ci 3 Dan Sampai A In Dikali Ci N Itu Kalau Ekspansi Sepanjang Baris Ke I Kalau Ekspansi Sepanjang Kolom Ke C Berarti Yang Sepanjang C Berarti Yang Belakang Tetap AC 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 A1 A2 A3 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 C Terus Jangan lupa Dikali Sama Kofaktor Maka A1 C1 C1 Ditambah A2 C2 C2 Ditambah A3 C3 C3 Seterusnya Sampai AMC Dikali Sama CMC Contoh Hitunglah Determinan Berikut Misalkan Kita Ingin Ekspansi Kofaktor Baris Pertama Sebenarnya Nanti Gini Tekniknya Untuk Kita Bebas Mau Pilih Baris Pertama Baris Kedua Baris Ketiga Atau Kolom Pertama Kolom Kedua Kolom Ketiga Itu Bebas Nah Tapi Supaya Lebih Mudah Itu Kita Pilih Bahwa Pilih Baris Atau Kolom Yang Banyak Nolnya Pilih Baris Atau Kolom Yang Banyak Nolnya Supaya Nanti Lebih Mudah Gitu Lebih Mudah Dalam Perhitungannya Karena Nanti Ada Suku Nolnya Oke Sekarang Jika Determinan A Itu Sama Dengan Determinan A Sama Dengan Kita Pakai Baris Pertama Berarti A11 C11 A12 C12 A13 C13 Berarti Untuk C11 Kofaktor C11 Berarti Min 1 Dipangkatkan 1 Ditambah 1 Terus Kita Hilangkan Kita Hilangkan Baris Pertama Kolom Pertama Jadi Baris Pertama Kolom Pertama Ini Kita Hilangkan Ini Hilang Ini Hilang Maka Tinggal Matrix Yang Ini Met 6 9 6 1 Ini Jadi Positif Ini Determinan Sudah Kita Tahu Kalau 2 2 Tadi Met 6 1 Dikurang 9 6 Lalu Selanjutnya Yang C13 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 Berarti Kita Hilangkan Baris Pertama Dan Kolom Ketiga Nah Ini Baris Pertama Kolom Ketiga Maka 3 Min 6 2 6 Dikali Pangkatnya 1 Min 1 Pangkat 1 Plus 3 Kalau Yang 1 2 1 2 Baris Pertama Baris Pertama Kolom Kedua Itu Kita Hilangkan Maka Diperoleh Disitu Ini Dihilangkan Maka Jadi 32 91 Min 1 Pangkat 1 Plus 2 Sama 15 Nanti Sebenarnya Kalau Kita Kasih Tanda Ngasih Tandanya Ini Sebenarnya Tinggal Ber Ber Pindah Berganti Ganti Plus Minus Plus Minus Jadi Yang Pojok Disini Pasti Plus Karena Disini Kan Satu Satu Berarti Pangkatnya Genap Terus Setelah Disini Pasti Langsung Minus Plus Plus Minus Contoh Yang 4 Kali 4 Plus Ini Berarti Minus Plus Minus Ini Berarti Plus Minus Plus Ini Berarti Minus Plus Minus Ini Plus Minus Plus Jadi Boleh Juga Pakai Tanda Ini Kita Lihat Posisinya Dimana Kalau Ini Pakai Pangkat Kalau Determinan A Kita Kali A11 Kali C11 A12 Kali C12 Berarti 0 Kali Min 60 1 Kali 15 Ditambah 5 Kali 30 Hasilnya 165 Oke Sebelum Kita Masuk Ke OBE Ada Yang Ditanyakan Sampai Ini Menentukan Determinan Matrix Dengan Co-factor Silahkan 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 Sebenernya Menggantikan Ini Tadi Menggantikan Yang Min 1 Menggantikan Menggantikan 1 Pangkat I Plus J Jadi Boleh Dicari Pakai Min 1 Pangkat I Plus J Boleh Atau Kalau Mau Enggak Itu Boleh Juga Pakai Tanda Yang Saya Tadi Selalu Berganti Tanda Juga Bisa Kalau Yang Ditanya Dihitung Determinan Itu Setiap Tiga Baris Gimana Pak Itu Caranya Juga Sama Atau Ada Cara Cepatnya Pak Oke Ada Pertanyaan Bagaimana Kalau Itu Ukurannya Nanti 3x3 Misalkan Kita Punya 4x4 Kalau 4x4 Berarti Nanti Yang Muncul Itu 3x3 4x4 Itu Maka Matrix Yang Harus Dicari Kofaktornya 3x3 Nah Untuk Matrix 3x3 Itu Sebenarnya Boleh Juga Penyelesaian Pakai Kalau Kalian Dulu Di SMA Itu Yang Cara Menghapalkannya Di Kali Miring Miring Itu Sebenarnya Sama Saja Dengan Definisi Kita Sebenarnya Jadi Masalah Untuk Menjembatani Untuk Menjembatani Menghapalkan Rumus Kita Juga Boleh Oke Coba Saya Sini Ini Ya Dulu Kalau Di SMA Caranya Untuk Baris Caranya Disini Kamu Tambahkan Dua Suku Yang Belakang Dipindahkan Kesini Kan Disini Dipindahkan Jadi A 1 1 A 2 1 Terus A 3 1 Terus Ini Jadi A 1 2 A 2 2 Terus Ini A 3 2 Nah Dulu Kan Gini Terus Caranya Kamu Kali Miring Gitu Kan Ini Dikali Sama Ini Ini Kali Ini Ini Kali Ini Nah Kalau Kita Cari Kan Sama Definisi Kita A 1 1 Kali A 2 2 Kali A 3 3 Terus Ini Suku Pertamanya Terus Yang Plus Lagi A 1 2 Dikali A 2 3 A 3 1 Sama Persis Sama Terus Yang Ketiga Yang Ini A 1 3 A 1 3 A 2 1 A 3 2 Sama Nah Ini Sudah Suku Yang Plus Nya Terus Biasanya Terus Nanti Kalian Gunakan Yang Miring Kesini Kalau Yang Miring Kesini Kan Dikurang Nah Kalau Miring Kesitu Pakai Dikurang Berarti Min A 1 3 A 2 2 Sama A 3 1 Nah Ini Yang Ini Berarti Terus Yang Setelahnya A 1 1 A 2 3 Dan A 3 2 Nah Ini Terus Yang Terakhir A 1 2 A 2 1 A 3 3 Nah Ini Jadi Sebenarnya Kalau Kalian Pakai Rumus Yang Miring Miring Ini Dulu Di SMA Mungkin Pernah Belajar Ini Kita Kembalikan Lagi Ke Definisi Dari Determinan 3 3 Gitu Ada Lagi Yang Ditanyakan Cukup Jelas Pak Saya Boleh Bertanya Pak Yang Perhitungan Contoh Soal Tadi Pak Saya Itu Rada Bingung Di Ini Pak Itu Yang Bagian Min Satunya Yang Di Depan Oke Kalau Min Satu Itu Sebenarnya Tadi Kan Rumus Rumusnya Rumusnya Itu Yang Di Definisi Apa Di Definisinya Itu kan Kofaktor Itu sama Dengan Min Satu Dipangkatkan I plus J Jadi Misalkan Elemen Aij Ya Elemen Ke Aij Min Tadi Satu Sampai Misalkan Kofaktor Kolom Kedua Berarti Min Satu Dipangkatkan Satu Tambah dua. Yang ketiga berarti C1 3-1 dipangkatkan 1 ditambah 3. Oke, seperti itu. Oke, Pak. Ada lagi? Pak, mungkin tadi mau nanya lagi, Pak. Yang kan misalnya soalnya akan kita hitung determinan sepanjang baris. Kalau ini kan cuma satu baris ya, Pak. Baris pertama. Kalau yang ditanya itu dua baris atau sampai tiga baris gitu dalam ini matriks 3x3 gimana, Pak? Kalau ekspansi itu pasti tadi kan dijelaskan ekspansi itu bisa baris ke I atau kolom ke J. Jadi pasti cuma misalkan baris pertama, baris kedua atau baris ketiga. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Jadi ya nggak usah dipakai beberapa baris, cukup baris pertama saja, kedua saja atau ketiga saja atau kolomnya saja. Gitu. Oke, ada lagi yang ditanyakan. Oke, kalau tidak kita lanjutkan. Ini tadi cara pertama menggunakan ekspansi baris atau kolom. Atau kita katakan kofaktor gitu ya. Cara kofaktor. Oke, kita lanjutkan dengan OBE. Tadi kalau yang kofaktor itu masih mudah ya. Kalau 3x3 karena nanti matriks atau kofaktornya jadi 2x2 sudah gampang. ini kalau 4x4 gitu. 4x4 kofaktornya kan jadi 3x3 itu agak susah. Apalagi 5x5 gitu ya. Kofaktornya 4x4 kita tetap masih susah gitu. Mencari determinan dari kofaktornya. Maka ada cara yang lebih mudah ukurannya berapapun bisa itu menggunakan operasi baris elementer. Nah, yang perlu diperhatikan ini tentang operasi baris elementer ada catatan bahwa sifat-sifat operasi baris elementer pada suatu matriks akan mempengaruhi nilai determinannya. Yang pertama jika B adalah matriks yang dihasilkan bila baris tunggal A dikalikan dengan konstata K maka determinan B sama dengan K kali determinan A. Kalau ada satu baris satu baris itu dikalikan dengan konstata K maka determinan B itu sama dengan K kali determinan A. Selanjutnya jika B adalah matriks yang dihasilkan bila dua baris A dipertukarkan dengan determinan maka determinan B sama dengan determinan A. Jadi ada satu baris ada dua baris di B itu diperoleh dari mentukarkan baris di A dua baris di A maka nanti determinan B sama dengan determinan A. Yang ketiga jika B adalah matriks yang dihasilkan bila kelipatan suatu baris A ditambahkan pada baris yang lain maka determinan A sama dengan determinan B. ini sebenarnya sudah dari OBE yang kalian kenal kalau masih ingat OBE itu ada tiga yang pertama boleh mengalihkan dengan elemen yang sama boleh dikali dengan elemen yang sama yang kedua boleh ditukar sama yang ketiga boleh suatu baris itu ditambah dengan K kali baris yang lainnya nah tapi hati-hati untuk di OBE ini OBE untuk mencari determinan yang pertama tadi kalau ada suatu baris itu kita kali dengan K maka determinannya nanti jadi K kali determinan yang lama lalu yang nomor dua jika ada yang kita tukar kalau ada yang kita tukar itu nanti jadi determinannya negatif dikalikan minus satu yang ketiga ini yang tidak terpengaluh sudah kita sering gunakan ada suatu baris kita tambah atau kita kurang dengan K kali baris yang lainnya itu maka dia tidak mengubah tidak mengubah tetap determinan B sama dengan determinan dari A oke contohnya untuk menghitung determinan A dimana A sama dengan 0 3 2 1 6 6 5 9 1 oke kalau dengan OBE yang pertama gini ya biasanya kan kita cari pembuat 0 gitu ya atau kita buat ini satu utama gitu ya di atas sendiri kan 0 gitu ya 1 ini kan 0 biasanya disitu harus 1 maka 0 itu kita baris kedua kita tukarkan dengan baris ke 1 maka kalau kita tukar tadi jangan lupa dikasih minus ini kan simbol determinan masih ingat ya simbol determinan itu garis lurus 2 garis lurus 2 ini simbol determinan determinan ini sama dengan main determinan ini baris pertama ditukar baris kedua lalu selanjutnya boleh ya ini kita keluarkan 3 main 6 sama 9 kan bisa dibagi 3 ya kita keluarkan ini main 3 supaya disini 1 juga sudah kalau sudah lalu nah disini kita bikin 0 jadi sebenarnya kayak kemarin kita bawa ke nanti matrik echelon baris tereduksi sebenarnya dibawa ke situ nah disini 0 supaya 0 diapakan baris ketiga itu dikurangi 2 kali baris pertama maka ini dapat seperti ini nah ini udah 0 0 nah tadi tapi gak tapi gak berpengaruh tapi gak berpengaruh ya tadi kalau ditambah atau dikurang dengan k kali baris yang lain tidak berpengaruh lalu setelah itu kita nolkan disini nah disini kita nolkan nah disini kita nolkan berarti 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 10 kali R3 itu dikurangi 10 kali R2 maka ini 0 disini min 55 nah kalau sudah min 55 ini boleh dikeluarkan ya ini min 55 dikosatnya min 55 nah ini jadi matrik 1 1 1 matrik segitiga atas maka selanjutnya determinannya ini sama dengan 1 dengan 1 65 berarti nah sebenarnya nanti ada sifat ya kalau kita ketemu matrik segitiga matrik segitiga dalam ini bisa segitiga atas atau segitiga bawah determinannya itu gampang determinannya tinggal kalian kalikan elemen atau diagonalnya saja sebenarnya ini tadi sampai disini sudah boleh ya sampai sini sudah boleh ini kan dia matrik segitiga atas ya kan langsung aja disini ini karena sudah segitiga atas maka determinannya berarti tinggal 1 kali 1 kali negatif 55 jadi maksudnya min 3 kali negatif 55 jadi diperhatikan kalau kita punya matrik segitiga langsung aja determinannya itu maka nanti teknik kita kita OBEkan matrik kita itu sehingga nanti jadi matrik segitiga nah lebih gampang yang familiar biasanya kita pakai segitiga yang segitiga atas kalau sudah dibikin tinggal kita kali oke maka determinannya 165 oke ada ditanyakan sampai sini dengan metode OBE silahkan Pak itu operasi OBE-nya kayak biasa aja ya Pak sampai akhir ya gini ya sebenarnya sama biasa karena yang sudah kalian kenal biasanya kan kalian juga bawa ke matrik selon baris tereduksi kan nah tapi yang harus diperhatikan hati-hati tadi kalau ada suatu baris itu kakak kita kali kabilangan yang lain ini tadi terus keluar disini kayak ini tadi terus kalau biasanya nuker itu gak berpengaruh kalau nuker tadi kita kasih min tapi kalau cuma menambah atau mengurang dengan k kali bilangan yang lainnya dia gak berpengaruh gitu yang sudah kalian kenal langsung aja nanti ditambah atau dikurang baris yang lain dia gak berpengaruh tapi kalau yang dua tadi hati-hati berpengaruh ditukar itu dikasih minus kalau kita k kali suatu baris k kali bilangnya maka dia knya jadi keluar gitu gitu ada lagi saya pak berarti kalau misalkan yang di apa namanya nyari determinan pakai OBE ini kan biasanya kalau matriks biasa ada konstanta di luar nanti pengaruh ke semua elemen yang ada di matriksnya kan ya pak tapi kalau ini enggak enggak gitu ya maksudnya ini ya operasi OBE-nya ya min 3-nya keluarnya dari baris yang pertama doang enggak mempengaruhi baris kedua sama baris ketiga kalau biasanya kan kita kita kalikan baris pertama dengan sepertiga gitu kan kalau ini kita keluarkan tiganya oke oke sekarang kita lanjutkan kalau metode gabungan ya oke metode gabungan berarti yang namanya gabungan ya berarti bisa kita gabung antara OBE dengan kofaktor tadi ya ini ada contoh 4x4 oke caranya sebenarnya kalau OBE-nya tadi intinya ini ya OBE-nya itu dibawa ke eselon baris reduksi sebenarnya nah maka ini kita pakai OBE kan nah misalkan ini kan kita mau bikin ini udah 1 udah 1 berarti disini tinggal kita nolkan nah cara mengenolkannya gimana cara mengenolkannya berarti baris kedua ditambah 5 kali baris pertama baris ketiga ditambah 3 kali baris pertama baris keempat dikurangi 2 kali baris pertama disini udah nol disini menyesuaikan kalau sudah tadi nah ini kalau sudah kita pakai ekspansi kita pakai sebenarnya ini ekspansi kolom pertama jadi kan saya sudah sebutkan kalau pakai ekspansi yang kofaktor tadi pilih yang banyak nolnya gitu kan nah maka ini kita pakai kofaktor kita pakai kolom pertama kalau kolom pertama kan berarti tinggal 1 kali determinan ini gitu kan 1 kali determinan ini ditambah 0 kali determinan yang baris kedua kolom pertama ditutup terus ditambah 0 kali baris ketiga dihilangkan kolom pertama dihilangkan sama 0 kali baris keempat dihilangkan kolom pertama dihilangkan nah yang 0 0 tadi kan sudah 0 jadi dibuang saja maka dari sini kita pakai kofaktor kofaktor dalam ini baris pertama maka tinggal yang matriks yang ini determinan dari matriks ini min 3 10 19 min 7 16 7 5 5 min 17 nah lalu harus 0 gitu kan eh sini harus 1 mau gak malu sini harus 1 maka minus 3 kita keluarkan makanya jadi 1 min 10 per 3 min 19 per 3 nah terus mengenalkan ini ya mengenalkan disini disini itu harus 0 maka baris kedua ditambah 7 kali baris pertama dan baris ketiga dikurangi 5 kali baris pertama oke disini 3 nya keluar nah disini sudah 0 0 ya nah disini sudah 0 0 nah kalau udah pakai tadi berarti ini pakai yang kolom pertama ya kolom pertama berarti min 3 dikali sama yang ini determinan dari yang sisanya 8 1 1 8 per 3 100 per 3 min 3 per 3 dan min 1 4 6 per 3 nah tinggal cari determinan 2 kali ini akan sudah sederhana ya ini kali ini dikurangi ini kali ini hasilnya terakhir oke maka hasilnya determinan dari A itu sama dengan minus 4 5 7 6 sebenarnya disini tadi ada mengeluarkan min 3 ya jadi min 3 itu memang harus dikeluarkan ya supaya disini tadi hasilnya 1 supaya kita mau OBE-kannya mudah disini 1 maka min 3 ini harus dikeluarkan oke ada yang ditanyakan mungkin silahkan Pak berarti kalau misalnya kolomnya udah 0 0 itu kan otomatis yang barisnya juga bakal 0 jadi gak dipakai lagi ya Pak makanya setiap udah 0 diubah matriksnya jadi berkurang jadi kan kita pakai ekspansi kolom pertama 1 kali nah yang lain kan 0 kali yaudah yang 0 kali itu kan hilang maka yang ada tinggal 1 kalinya itu tadi maka terus order ukurannya berkurang oke ini ada latihan nanti silahkan dikerjakan oke saya kira itu materi kita hari ini yaitu tentang apa menentukan determinan jadi pertama tadi kita lihat bagaimana determinan itu secara asli definisinya seperti apa terus kita bisa menggunakan 3 buah cara gitu untuk menentukan determinan bisa pakai ekspansi kofaktor tadi bisa menggunakan OBE atau bisa juga menggunakan kebunan oke sekian nanti silahkan dicoba latihan baik pak kebunan